Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat konten video dengan menggunakan software Canemaster Terlebih dahulu kita buka Canemaster Kita lebarkan terlebih dahulu Baik, di sini kita akan membuat video baru Atau mengedit video baru, video yang telah kita syuting Dengan cara klik pada tombol ini Kita klik pada tanda plus ini ya Baik, kita pilih rasio Biasanya kita menggunakan untuk Youtube Dan untuk rasio TV Itu 16 berbanding 9 ini Ini yang Modern Vertical Ini yang Kotak Baik, kita pilih yang pertama ini Dari sini, kita sekarang sudah siap untuk membuat video Ini adalah menu-menu yang ada di Canemaster Ada layar Layar ini yang nanti akan kita buat untuk animasi Yang pertama, langkah yang pertama adalah kita masukkan media Atau video yang sudah kita syuting Sebagai contoh, saya menggunakan video ini Baik, di klik saja Nanti akan masuk ke bawah ini Oke, lalu kita klik centang sebelah kanan atas Kita coba play ya Ini adalah video yang sudah kita masukkan tadi Baik, sekarang adalah Kita akan memotong bagian yang tidak penting Misalnya di depan tadi tidak penting Atau mungkin kalau kita punya video yang salah Kita bisa potong di situ Dengan cara kita taruh ke bagian yang tidak penting Misalnya di sini Kita klik saja di sini Kita klik pada tempat yang akan kita potong Lalu kita klik Atau kita pilih Icon gunting ini Kita split at playhead Ini yang tidak digunakan Dibuang saja Dengan cara Kita pilih dan kita buang dengan menggunakan tombol sampah ini Video tadi sudah terpotong Seandainya kita akan memotong di sini Sama prosesnya Karena ini saya anggap tidak perlu gitu Saya potong Splitnya Oke Lalu Sampai di sini Misalnya saya ingin Bagian Yang kiri ini Akan saya hilangkan Paling atas Ia akan secara langsung Hilang Bagian kiri tadi Oke Kita coba play Seperti itu Teman-teman Lalu selanjutnya Saya akan memberikan Text Textnya Kita menuju ke bagian depan lagi Misalnya dari sini Saya akan memberikan Text Bahasa Arab Misalnya di sini Kita pilih Layar Lalu text Kita tuliskan Misalnya Assalamualaikum Ya Sekarang Kita sudah Membuat Assalamualaikum Kita taruh di bagian bawah Dan di sini Kita bisa mengedit Sampai Dimana Misalnya Assalamualaikum Saja Ya Misalnya Kita play Misalnya Yang di bagian depan Assalamualaikum Sudah muncul Untuk mengedit Assalamualaikum Ini Kita bisa Menggunakan Ini Kita klik Saja pada Textnya Kita ingin Menambahkan Misalnya Warahmatullahi Wabarakatuh Atau yang lainnya Lalu Kita juga bisa Merubah Warnanya Warnanya Misalnya Kita menggunakan Kuning Oke Itu sudah Kuning muda Lalu Kita Bisa juga Karena Ini ada Sedonya Kita pilih Yang di bagian bawah Di sini Ini kita Non aktifkan Biar Tidak ada Putih Hitam Hitam Nah Sekarang Tulisannya sudah Seperti ini Baik Kita play Coba Misalnya Kita ingin Memedekkan lagi Juga bisa Seperti itu Lalu Kita juga Bisa Merubah Fontnya Dengan cara Klik Di sini Lalu Pilih A ini Kita cari Yang Arabic Misalnya Di sini Cairo Black Oke Akan menjadi Seperti ini Baik Itu Lalu Selanjutnya Kita Akan Memberikan Animasi Contohnya Setelah Sampai Sini Kita Berikan Animasi Masuknya Seperti itu Atau Kita Sesuka Hati Kita Ya Mungkin Itu Oke Lalu Kita Berikan Animasi Keluar Misalnya Di sini Ya Bagus Kita Coba Sekarang Baik Lalu Untuk Memberikan Suara Atau Audio Misalnya Nambah Audio Gitu Ya Kalau Kita Bisa Merekam Sendiri Menggunakan Voice Ini Kita Coba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sekarang Kita Play Ya Kita Kita Juga Bisa Me Hidden Suara Dari Sini Kita Potong Terlebih Dahulu Kita Split Lalu Audionya Kita Perkecilkan Biar Suara Yang Saya Masukkan Tadi Kedengaran Kita Play Ya Baik Sekarang Kita Akan Menambahkan Musik Dengan Cara Kita Klik Pada Audio Lalu Cari Musik Dimanapun Atau Misalnya Kita Bisa Menggunakan Musik Yang Sudah Ada Di Youtube Ya Contohnya Ini Saya Pilih Lalu Pilih Yang Plus Oke Sudah Ada Animasi Atau Ada Musik Kita Menggunakan Tombol-tombol Ini Contohnya Kita Gunakan Overlay Misalnya Efek Snow Yang Ini Disini Oke Kita Perluas Efeknya Kita Coba Ada Snow Atau Ada Salgi Kita Anggap Sudah Selesai File Ini Kita Export Dengan Cara Share Ini Lalu Kita Pilih Yang Salah Satu Di Antara Ini Resolusinya Lebih Besar Kita Export Saja Langsung Kita Tunggu Sampai Proses Export Selesai Baik Kita Tunggu Sampai Selesai Sudah Selesai Dan Sekarang Bisa Kita Play Dan Ini Tentunya Sudah Masuk Dalam Dalam Tentunya Ini Sudah Masuk Di Galeri Kita Coba Kita Cek Di Galeri Apakah Sudah Ada Video Export Ini Dia Sekarang Kita Bisa Menggunakan Ini Untuk Berbagai Kepentingan Terima Kasih Semoga Bermanfaat